Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini saya akan mencoba mereview kembali tembakau dari baraktes rasa monkey monkey lemon whisky ya monkey lemon whisky disini saya akan coba cium baunya memang udah saya buka tadi sebelumnya karena saya penasaran baunya jujur aja itu produk aku udah lama keluar ya tapi baru dapet sekarang saya karena apa karena susah saya nyariin itu susah banget kalau kata orang-orang sih enak rasanya tapi disini akan saya coba review sendiri dengan apa yang saya rasakan ya ya pertama saya cium wanginya itu ada minnya terus yang kuat banget itu lemon pepermen lemon dan juga whisky memang ada sih Hai miskinya ada cuma nggak begitu strong ya lebih kalah sama lemonnya ya kita coba dulu ya untuk gambar kemasannya keren sih segini mah keren banget malah Hai eh tanpa lama-lama langsung aja kita eksekusi seperti biasa karena saya ingin fokus ke tes tes flavor saya tidak akan menggunakan gabus disini biar bener-bener rasanya tuh kerasa banget dan yang kedua saya akan mencoba menggunakan eh papir dari smokebox yang dimana papir ini tuh lebih tipis jadi biar fokus kerasa gitu karena papir pun mempengaruhi rasa dari tembakau itu sendiri ya sebelumnya kita akan potong panjang dulu karena terlalu panjang Hai teh langsung aja jangan berlama-lama ya langsung kita eksekusi rasanya untuk teksturnya sendiri tuh masih seperti barak-barak yang biasanya ya cukup basah dia nggak kering banget cukup basah lah gitu ya lembab lembab lebih ke lembab makanya disini untuk sobat linting kalau mau ngelinting tembakau dari barak atau rasa-rasa lainnya yang kemasan khususnya jangan terlalu padat ya kasih longgar aja dia biar kita menghisapnya juga enak nggak padat lah keras di suit itu langsung aja saya coba linting dulu Hai kebura helges burah hel Hai guys Hai terus tips kedua selain jangan terlalu padat kita juga jangan terlalu lama muterin handrollnya saat melinting ya karena itu bisa mempengaruhi kepadatan rokok tersebut Oke sudah jadi kira-kira seperti biasa lah ya bentuknya dia coklat kan memang dari kertasnya itu coklat ditambah dari apa apa tembak tahunnya juga kan coklat langsung aja kita coba rasa yang pertama saya dapat kesannya itu wangi wanginya tuh Hai kayak apa ya Hai whisky sih lebih kuat ke whisky kalau udah dibakar ini terus rasa yang saya dapat dari lidah sendiri itu ada min minnya walaupun dia nggak kuat nggak strong mini itu halus cocok buat kalian para prokok yang pengen ngerokok mentol tapi tidak begitu strong ini beda-beda semut kita supnya aja halus banget ya tenggorokan ya hai 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 ya Hai rasa lemonnya ada whisky nya ada tapi lebih ke whisky nya sih untuk lemonnya sendiri jadi dia tipis seperti apa seperti minnya komentar tipis banget tapi overall sih cocok banget kalau siang hari nongkrong sama ngelinting pakai barak test keren sih menurut saya bisa memperma apa memadukan rasa lemon dan whisky dan juga rasanya jadi uniklah uniklah ya rasanya tuh unik banget susah ketebak untuk awal-awal mungkin susah banget ketebak ini rasa apa rasa apa karena disitulah keunikannya barak dia selalu memadukan rasa-rasa menjadi suatu rasa yang baru gitu Hai kesimpulan saya untuk barak test monkey ini Hai ini enak wangi seger banget lah ya kalau siang hari bener-bener seger banget apalagi ditemenin dengan es kopi udah paling enak Hai recommended lah buat sahabat-sahabat rinting yang suka Rokomentol tapi tidak begitu pengen yang strong ini bisa dicoba ya barak test monkey untuk pasaran Jakarta sendiri ini 20.000 eh di top topet atau di shopee di online shop lainnya itu masih ada 18.000 bisa dicoba sendiri bisa cari sendiri dan rasakan sensasinya sendiri eh segini aja review saya kali ini Terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe share and like dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh